Intro Episode 2051-2055 Bab 2051, keadaan terbalik Pangeran kedua sama sekali tidak mengerti Yu Yan Luo memiliki laba-laba iblis pemakan hati dalam dirinya Laba-laba itu dapat menetas kapan saja Dan jika menetas, ia akan sepenuhnya dikendalikan oleh monster itu Kemudian, ia harus melakukan apapun yang diperintahkan monster itu Bahkan jika ia harus melakukan hal-hal yang paling memalukan Ia hanya bisa mematuhi perintah itu Namun, Pangeran kedua selalu menghargai pekerjaannya dengan Yu Yan Luo Di samping itu, perubahan wanita cantik seperti itu menjadi mayat berjalan sepertinya hanya sia-sia Itulah mengapa dia bersikap lebih lunak Hanya menggunakan racun untuk mengendalikannya dan tidak mengaktifkannya secara langsung Lagi pula, dia pikir tidak ada alasan baginya untuk menentang keinginannya Mungkin dia tidak takut mati, tetapi jika dia harus terus hidup sebagai mayat berjalan Sebagai wanita yang sangat menakjubkan, tidak mungkin dia mau mengalaminya Apakah wanita ini menjadi gila? Semua orang yang menonton dari Primeval Iron City merasa ngeri Mereka dengan cepat mengarahkan senjata mereka ke pasukan di bawah, siap menyerang kapan saja Pada saat kritis ini, Pangeran kedua tidak dapat lagi melanjutkan tindakannya Mereka semua mengeluarkan senjata dari tandu dan bersiap untuk bertahan hidup Pangeran kedua mengutuk mereka semua karena menjadi idiot Awalnya, dia masih bisa mencoba berbicara sendiri untuk keluar dari situasi ini Bahkan setelah apa yang dikatakan Yu Yan Luo Tetapi sekarang karena para prajuritnya telah menghunus pedang, sudah terlambat untuk melakukan hal lain Benar saja, ketika dia melihatnya, ekspresi Raja Merak Bijak menjadi dingin Dia segera memberi perintah, Pangeran kedua telah melakukan pengkhianatan dan berkolusi dengan musuh Tak lama kemudian, panah-panah raksasa dan ketapel-ketapel itu menyerang pasukan di bawah Lebih jauh lagi, cahaya-cahaya cemerlang dengan berbagai warna menyerbu Pangeran kedua Saat para pembudidaya di tembok kota melaksanakan teknik-teknik mereka Demi berpura-pura terluka, prajurit Pangeran kedua tidak membawa banyak perlengkapan Sekarang mereka harus tiba-tiba bertarung, dan akibatnya menderita kerusakan luar biasa Banyak prajurit dari kota langsung bersorak saat melihatnya Hanya Kong Nan Wu yang menatap wanita cantik di bawah dengan sedikit khawatir Yu Yan Luo jelas-jelas sedang diperas, namun tetap saja mereka tetap pada saat yang genting Satu-satunya nasib yang menantinya mungkin adalah kematian Saat memikirkan tentang hubungan Yu Yan Luo dengan saudara laki-lakinya Zhu Kong Nan Wu segera menarik lengan baju ayahnya dan berkata Ayahanda Raja, kita harus menemukan cara untuk menyelamatkan Ratu Medusa Raja Merak Bijak menghela nafas dan berkata Saat ini dia berada di dalam kam musuh Pangeran kedua adalah seorang jenderal terkenal Dan memiliki banyak ahli hebat di bawahnya Bagaimana kita bisa menyelamatkannya? Bagaimana mungkin Kong Nan Wu tidak mengetahuinya? Dia menggigit bibirnya dengan sangat kuat hingga darahnya hampir keluar Raja Merak Bijak menghiburnya dan berkata Karena dia telah membuat keputusan untuk memberi tahu kita Ratu Medusa jelas telah bersiap untuk mengorbankan dirinya Kita tidak boleh gagal memenuhi harapannya Dan harus dengan tegas mempertahankan Primeval Iron City untuk semua rasvien Iklan oleh Pub Future Namun, Kong Nan Wu ingin mengatakan sesuatu yang lain Tetapi balasan dari Pangeran kedua tiba-tiba datang dari bawah kota Sejumlah besar prajurit di garis depan kota langsung tumbang Ketika Raja Merak yang bijaksana melihat itu Ia segera bergegas keluar untuk memberikan bantuan Tidak ada yang bisa dilakukan Kong Nan Wu Dia hanya bisa melihat sosok Yu Yan Luo yang cantik dengan khawatir Meskipun dia dianggap berbakat di antara teman-temannya Di hadapan pasukan reguler, itu sama sekali tidak berarti Tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Yu Yan Luo Pangeran kedua memerintahkan pasukannya untuk mengepung kota Saat ia melihat bawahannya menderita banyak korban Ia menatap Yu Yan Luo dengan amarah yang membara Berseru, kenapa? Yu Yan Luo berkata dengan ekspresi tenang Apakah menurutmu aku seharusnya menipu mereka Agar membiarkanmu masuk ke kota Sehingga kau bisa membawa rasvien ke dalam kutukan abadi Tentu saja aku tahu kau tidak menginginkan itu Yang ingin kutanyakan adalah Mengapa kau berani melakukan hal seperti itu? Apa kau tidak memikirkan konsekuensinya? Pangeran kedua mendesis dengan ekspresi mengerikan Yu Yan Luo tidak menjawab Dan berbalik kembali ke tanah yang disegel Tatapannya penuh dengan keengganan Pangeran kedua berkata sambil menyeringai jahat Kalau begitu, kau tidak bisa menyalahkanku karena melakukan ini Segera setelah itu Dia mengeluarkan peluit dan meniupkan suara yang memekakkan telinga Peluit itulah yang mengaktifkan telur laba-laba iblis pemakan hati Ketika dia melihat penampilan Yu Yan Luo yang cantik Dia masih merasa sedikit kasihan Pada akhirnya, kecantikan yang luar biasa ini Ini akan berubah menjadi mayat berjalan Namun, ketika dia memikirkan kerugian yang ditimbulkannya Dia segera menjadi lebih yakin dengan keputusannya Sebagai seorang jenderal terkenal dan seseorang yang sangat berambisi Meskipun dia menyukai wanita, dia tidak menyimpang Dia pasti tidak akan membiarkan wanita menghalangi misinya yang sebenarnya Inilah satu-satunya saat dia perlu melakukan sesuatu seperti ini Sekaligus saat dia harus membayar harga paling pahit Tak lama kemudian, Yu Yan Luo memegang dadanya dengan ekspresi kesakitan Seluruh tubuhnya membungkuk, seolah-olah dia bisa jatuh kapan saja Pangeran kedua menatapnya dengan dingin Kamu sendiri yang menyebabkan semua ini Yu Yan Luo mengerang kesakitan Tetapi tiba-tiba, dia berdiri tegak lagi Ekspresinya menjadi sedikit kosong Pangeran kedua tahu bahwa laba-laba iblis pemakan hati telah berhasil mengendalikannya Dia menghela napas sedikit lega Iklan oleh Pub Future Ham, aku akan mengirimmu untuk merayu tokoh-tokoh berpengaruh dari ras Vien Agar membawa mereka ke pihakku Sekarang parasit laba-laba iblis pemakan hati telah mengakar dalam dirinya Dia tidak berani menyentuhnya karena takut ikut terpengaruh tanpa disadari Meskipun dia bekerja sama dengan monster Dia juga masih belum sepenuhnya mempercayai mereka Dia masih harus menjaga kewaspadaan Setelah berurusan dengan Yu Yan Luo Bawahannya telah mengawal Little White dan Little Blue Kedua wanita muda itu kurang lebih telah melihat apa yang terjadi dari belakang Dan mereka sekarang melihat kondisi Yu Yan Luo saat ini dan memahami situasinya Mereka tidak dapat menahan tangis pahit Kunjungi novel Bint Koper Meter untuk pembaruan terkini Ketika melihat kedua gadis cantik yang berlinang air mata itu Pangeran kedua berpikir dalam hati bahwa kedua gadis muda ini benar-benar memanjakan mata Dan akan sia-sia jika membunuh mereka Dia hanya akan menggunakan mereka untuk merayu lebih banyak petinggi Namun, racun laba-laba iblis pemakan hati sangatlah berharga Dan dia tidak sanggup menggunakannya pada mereka Dia punya lebih dari cukup cara lain untuk mengendalikan mereka Karena itu, dia memerintahkan bawahannya untuk menarik pedang mereka Dan menahan kedua gadis muda itu terlebih dahulu Lalu berbalik untuk memimpin prajuritnya dalam pertempuran Namun, tiba-tiba terdengar beberapa rangan teredam di belakangnya Ia segera waspada dan menghindar ke satu sisi Namun, bahunya masih dipukul oleh Tinju Membuatnya memuntahkan seteguk darah Ia merasakan tubuhnya mulai membatu Pangeran kedua menatap wanita yang sangat cantik di belakangnya Berseru kaget dan marah, kau tidak dikendalikan Yu Yan Luo menatapnya dengan mata emas yang bersinar Senyum tipis di bibirnya benar-benar menambah sedikit keindahan di medan perang yang berdarah Dia menjawab, mengapa, aku harus dikendalikan Itu tidak mungkin, aku sendiri yang memberimu makan laba-laba iblis pemakan hati itu saat itu Pangeran kedua berteriak kaget Menggunakan seluruh kultifasinya untuk mencoba menangkis mata medusa Itu semua karena seseorang memberiku jimat pelindung tubuh untuk menangkal parasit Kata Yu Yan Luo, mengingat kembali bagaimana Zuan telah memperingatkannya Untuk berhati-hati berulang kali seperti seorang pelayan wanita tua Senyum hangat muncul di wajahnya Di masa lalu, setelah Zuan menyaksikan kekejaman laba-laba iblis pemakan hati Dia khawatir bahwa kekasihnya akan ditipu Jadi dia menggunakan pengetahuan sutra balku dan meneliti cara bertahan melawan parasit ini menggunakan jimat Bekerja sama dengan Yan Siangmu Namun, karena jimat ini membutuhkan bahan yang sangat berharga Jimat ini tidak dapat diproduksi dalam jumlah besar Jadi dia hanya dapat memberikannya kepada beberapa orang Meski begitu, aku sudah menghancurkan semua jimat pelindungmu Seru pangeran kedua, terdengar terkejut dan marah Dia bukan orang bodoh, dan telah menggunakan segala macam cara untuk menghancurkan harta karun pelindungnya sebelum memberinya racun Kamu pikir kamu harus lebih maju, tetapi Ahzu lima langkah lebih maju, jawab Yu Yan Luo Ketika dia memikirkan kecerdasan kekasihnya, seringkalinya semakin luas Dia khawatir aku akan menghadapi bahaya yang sama, jadi dia memberiku dua jenis jimat pertahanan Yang di permukaan ada untuk membuat musuh mati rasa dan membuat mereka ceroboh Sementara jimat yang sebenarnya ada di dalam diriku Itu tidak menghasilkan reaksi serius ketika serangga itu masuk, dan malah menghilangkannya secara diam-diam Ketika dia mengingat bagaimana kekasihnya telah memberikan jimat pelindung kepadanya melalui ciuman Pipinya menjadi merah seluruhnya Ham, aku jelas bukan satu-satunya orang yang diberi jimat ini Dia mungkin melakukan hal seperti ini pada wanita lain juga Ketika mendengarnya, pangeran kedua tercengang Setelah beberapa saat, dia tertawa karena tak berdaya Bupati adalah kutukan dalam takdir Aku telah mengalahkannya beberapa kali di tanganku Raja Merak yang bijaksana berharap, pangeran kedua Kau telah melakukan pengkhianatan dan bersekongkol dengan musuh Matilah Dia selalu mengamati situasi, dan dengan demikian melihat Yu Yan Luo membalas Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan besar seperti itu Dia segera menyerang Selama pemimpinnya berhasil diturunkan, prajurit yang tersisa akan lebih mudah dihadapi Kong Nan Wu ingin menyelamatkan Yu Yan Luo, jadi dia juga terbang ke sana, fantasi timur Pangeran kedua memperlihatkan senyum aneh dan berkata Apakah kau benar-benar tidak berpikir bahwa aku mungkin telah memancingmu Bab 2052, Kilometer Makam Merinding memenuhi sekujur tubuh Raja Merak Bijak Ia segera menghindar beberapa inci ke samping Namun, dia masih agak terlambat, karena seluruh tubuh pangeran kedua berubah menjadi cahaya keemasan Kulit sang pangeran yang membatu langsung hancur, dan ia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang menyerbu Raja Merak yang bijaksana Raja Merak Bijak berteriak dengan getir saat seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya Dia sudah terluka parah, fantasi timur Ketika dia melihat Raja Merak Bijak sana tergeletak di tanah tanpa kemampuan untuk melawan Pangeran kedua tertawa bangga dan berkata Aku memang tidak pernah menyangka Ratu Medusa masih menyembunyikan kekuatannya Tetapi aku langsung bereaksi untuk mengalahkan kalian semua dalam permainanmu Sendiri, menarik kalian Selama kalian mati, mengambil alih primeval Iron City akan cukup mudah Raja Merak Bijak sana, betapa hebatnya reputasimu Namun, itu hanya sebatas itu Namun, setelah mengatakan itu, ekspresinya tiba-tiba berubah Cahaya keemasan muncul di sekujur tubuhnya, menghantam area di depannya Segala sesuatu di sekitarnya hancur seperti cermin Raja Merak yang bijaksana berdiri di kejauhan, dalam keadaan baik-baik saja Sementara itu, Kong Nanwu sudah melindungi Yu Yan Luo dan dua gadis ular muda Ekspresi pangeran kedua menjadi gelap Orang-orang selalu memuji teknik mata Ras Merak yang tak tertandingi Bahkan aku hampir terpengaruh oleh ilusimu Raja Merak Bijak sedikit terkejut, dan berkata Kamu benar-benar terbebas dari ilusi dengan mudah Ini sungguh tidak sesuai dengan kekuatan aslimu Lagi pula, di antara Ras Vian, selain Ras Ocean yang tak terduga dan mendiang Kaisar Vian Dialah, Raja Golden Peng Agung, dan Raja Elf yang memiliki status tertinggi Ras Vian yang menaruh kekuatan di atas segalanya tidak peduli dengan kebangsaan garis keturunan Sebaliknya, posisi mereka semua diperoleh melalui kekuatan Lebih jauh lagi, sebagai pemimpin dari tiga raja besar, kultivasinya adalah yang tertinggi dari segalanya Sebelumnya, pangeran kedua sama sekali tidak berada pada level yang sama dengannya Namun kini, mereka tidak seimbang Pangeran kedua mencibir, berkata Kau seharusnya tidak memperlakukan monster-monster itu sebagai orang asing yang jahat Kenyataannya, mereka memiliki asal-usul yang sama dengan kita Aku mempelajari beberapa metode untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunanku Dan kekuatanku tidak dapat lagi dibandingkan dengan sebelumnya Jika aku harus merasakan sendiri pertumbuhanmu, Raja Merak Bijak membalas Dia juga punya harga diri, dan itu adalah kesempatan langka untuk melawan satu-lawan satu Jika dia tidak bisa mengalahkan junior ini dalam situasi seperti itu, dia sendiri akan merasa sangat buruk Lihat saja yang paling menarik di novel Binkom Iklan oleh Pub Future Ada pun pasukan pangeran kedua yang berbondong-bondong datang untuk membantu Rambut indah Yu Yan Luo berubah menjadi ular yang mendesis pada pasukan yang datang Segera setelah itu, mereka semua berubah menjadi patung batu Mereka jelas tidak memiliki pelatihan yang kuat seperti pangeran kedua Pangeran kedua segera memberi perintah, jangan ada di antara kalian yang datang Teruslah berharap, dia tahu bahwa kemampuan Yu Yan Luo terlalu aneh Jika dia tidak ikut campur, akan sangat sulit bagi orang lain untuk melakukan apapun padanya Sementara itu, dia hanya akan dihalangi oleh Raja Merak yang bijaksana Menyadari bahwa ia tidak mampu membuang waktu, ia segera berubah menjadi wujud Golden Crow yang sebenarnya Selanjutnya, segera merilis formasi pedang matahari yang berkobar-kobar Bulu-bulu yang menyala-nyala berubah menjadi pedang terbang yang menutupi langit saat mereka menyerang Raja Merak yang bijaksana Raja Merak bijak yang menyeramkan Seberkas cahaya pelangi berkelap-kelip di belakangnya Saat mereka beradu dengan seberkas cahaya pelangi itu, pedang-pedang terbang tak berujung itu jatuh satu demi satu Pangeran kedua tidak terlalu terkejut melihat ini, dan bulunya dengan cepat kembali ke sayapnya Sayap-sayap itu kemudian berubah menjadi dua bilah sepanjang beberapa puluh meter Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya, dan dia menyerang Raja Bijak Merak dari segala arah dengan kecepatan yang sulit diikuti dengan mata telanjang Jika orang lain, mereka kemungkinan akan langsung terpotong-potong Bagaimanapun, Golden Crow Radiant Flow dan Invincible Heavenly Peng dikenal sebagai dua keterampilan gerakan tercepat rasvien Namun, pada saat itu juga, mata Raja Merak Bijak menjadi Gelap gulita, sosok emas bergerak maju mundur ke dalam Tak lama kemudian, sosok itu menghilang, berubah menjadi seberkas cahaya hijau, dan terus bertabrakan dengan cahaya emas di langit Begitu saja, mereka beradu lebih dari sepuluh kali Garis cahaya keemasan itu berjuang bebas dan berubah menjadi pangeran kedua Dia menatap Raja Merak yang bijaksana dan berkata, teknik mata Raja yang bijak itu tak tertandingi Raja Merak bijaksana dapat melihat celah lawan melalui teknik mata, dan bahkan dapat meniru gerakan lawan Meskipun gerakan lawan jauh lebih lemah, gerakan yang ditiru itu masih dapat memenangkan serangan pangeran kedua Membuatnya merasa sangat tidak nyaman Kau terlalu mengujiku, kultifasimu seharusnya sudah setingkat dengan ayahmu, melawan kaisar iblis Namun, jika rohnya mengawasi kita sekarang dan dia tahu apa yang telah kau lakukan Aku bertanya-tanya apakah dia akan hidup kembali karena marah, kata Raja Merak bijak, dia penuh belas kasihan Dia telah melihat pangeran kedua tumbuh dewasa, dan selalu melihatnya sebagai seorang jenius Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa anak ini akan berjalan di jalan yang salah Ham, jika rohnya masih di dunia ini, mungkin aku bukan orang pertama yang ia kejar Pangeran kedua mendengus Ia telah mendengar sedikit tentang Zuan dan urusan permaisuri kedua Ketika ia berpikir tentang permaisuri muda dan cantik yang ia hormati benar-benar ditekan oleh pria lain Ia selalu merasa sangat tidak enak, freeway epnovel Ia menatap Ratu Medusa yang melotot dari kejauhan, lalu kembali menatap pasukannya yang telah mengalami kerusakan parah Setelah ragu-ragu sejenak, ia memberi perintah untuk mundur, katanya, aku akan meminta pertarungan dari Raja yang bijak lain kali Dia terluka karena penyergapan Yu Yan Luo, lalu diserang oleh mereka dari kedua belah pihak Situasinya memang agak tidak menguntungkan saat ini Tentu saja, dia punya cara untuk menjadi lebih kuat melalui teknik rahasia, tetapi dia masih punya beberapa keraguan terhadap monster-monster itu Dia tidak berani mengaktifkan sepenuhnya kekuatan yang diberikan oleh pihak itu, atau dia bisa secara tidak sengaja menjadi budak mereka Ketika dia melihat pangeran kedua memimpin pasukannya pergi, Raja Merak Bijak juga menghela napas lega Dia tidak yakin dengan kemampuannya untuk membuat pangeran kedua tinggal di sini Kekuatan sang pangeran telah meningkat terlalu cepat Dia bahkan merasakan sedikit bahaya Jika dia mendorong sang pangeran terlalu jauh, bahkan dia bisa mati Teknik Mataras Merak sangat ajaib, karena dia bisa melihat kematian, dia tentu tidak akan berani untuk tidak mempercayainya Karena itu, kedua belah pihak diam-diam memutuskan untuk menyerah dan membiarkan kekuatan lawan mundur Kong Nan Wu hanya berasumsi ayahnya khawatir bahwa pasukan kota besi purba tidak akan bisa menang melawan pasukan lapangan berpengalaman pangeran kedua jika mereka meninggalkan kota Jadi dia pun tidak menentang keputusan itu Tak lama kemudian, mereka membawa Yu Yan Luo dan dua wanita muda ke dalam kota Mereka bertanya tentang kejadian di dalam tanah yang disegel itu Ketika mereka mendengar tentang bahaya yang dialami permaisuri kedua, mereka menjadi sangat gugup Namun, ketika mereka mendengar bahwa bupati sudah berangkat untuk menyelamatkan permaisuri kedua, mereka merasa sedikit lega Tampaknya mereka semua memiliki keyakinan yang besar terhadap kemampuan Zhu An Iklan oleh PubFuture Titik-titik-titik Ahho, Zhu An bersin saat ia bergerak melewati badai salju yang tak berujung Siapa yang sedang memikirkanku sekarang? Dia sudah tiba di tempat yang berada tepat di sebelah utara Itu hanya sebuah titik kecil di peta, tetapi ketika dia tiba secara langsung, seluruh tempat itu terasa luas dan tak berujung Namun, dia sudah mencari di seluruh tempat ini sekali tanpa menemukan anjing laut Sebaliknya, sekelompok gundukan kecil yang aneh berada di dalamnya Gundukan-gundukan ini ada di mana-mana, membentang hingga beberapa kilometer Awalnya, Zhu An mengira itu hanya bukit, tetapi ia segera menyadari ada yang tidak beres Setiap kali tanah bersalju seperti itu memiliki ketinggian, bentuknya berubah menjadi gunung bersalju dan gletser yang sangat tinggi Bagaimana bisa ada tumpukan salju yang begitu pendek? Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa di samping tumpukan salju, ada beberapa senjata yang tertanam di tanah dalam kelompok 2 dan 3 Sebagian besar sudah terkubur di bawah es dan salju Hanya beberapa senjata jenis tombak yang ujungnya masih terlihat Dia membersihkan salju yang menumpuk di bawahnya, dan akhirnya dia menyadari bahwa itu bukanlah bukit, melainkan tumpukan salju di atas kuburan Setelah ragu-ragu sejenak, ia membelah makam salju dan melihat mayat prajurit iblis Meski sudah bertahun-tahun berlalu, mayat itu masih tampak hidup dan nyata Ia bahkan melihat bekas cakaran fatal di punggung bawah prajurit itu yang mencapai tulang Ketika dia memeriksa senjata dan pakaian prajuritnya, dia menemukan bahwa itu bukan yang saat ini digunakan oleh ras iblis, melainkan gaya lama dari ribuan tahun sebelumnya Zuam langsung merasakan penghormatan yang mendalam Ini mungkin sisa-sisa pertempuran para prajurit rasvien melawan monster asing Banyak prajurit yang tewas dalam pertempuran dikuburkan di sana, tetapi sejarah telah membuktikan bahwa mereka adalah pemenang terakhir Mereka mampu menyegel monster-monster itu Namun, begitu banyak prajurit pemberani telah dikorbankan secara diam-diam di sini Dia menutup makamnya lagi, nada suaranya sangat menyesal saat dia berkata, maaf mengganggu istirahat para senior Dia mengambil segelas anggur dan menuangkannya ke sekeliling makam sederhana dan kasar di sekitarnya, lalu melanjutkan Senior, begitu aku menyegel monster-monster ini lagi, aku pasti akan datang untuk menyelamatkannya, membawa kalian semua pulang Saat dia menatap kuburan yang tak berujung itu, suasana hatinya terasa sangat muram Bab 2053, Percikan Zuan segera kembali ke tempat asalnya Dengan lengan bajunya yang panjang, gelombang energi takasat mata menyapu salju yang menumpuk selama bertahun-tahun, memperlihatkan belasan makam di bawahnya Pandangannya menyatakan pada senjata-senjata yang tertancap di tanah Senjata-senjata itu termasuk pedang, bilah pisau, tombak, busur, dan senjata lainnya Namun, yang tidak biasa dari senjata-senjata itu jumlahnya Ada beberapa makam yang hanya memiliki satu pedang, sementara yang lain memiliki bilah pisau, tombak, pedang, dan busur Jika makam tersebut adalah makam biasa, mungkin hal seperti itu dapat menandakan bahwa status pemiliknya berbeda, yang menyebabkan perbedaan pada barang-barang pemakaman mereka Namun, mereka adalah prajurit yang tewas di garis depan Mereka jelas terkubur dengan tergesa-gesa di bawah es dan salju sehingga mereka tidak akan hanya duduk di tempat terbuka Orang-orang yang sama tidak akan repot-repot memperlakukan mereka secara berbeda dalam situasi seperti itu Kunjungi situs web baru untuk novel baru Jika mereka diberi barang-barang pemakaman yang berbeda, bukankah para prajurit juga akan kecewa? Secara teori, makam-makam itu biasanya berisi senjata-senjata yang mereka gunakan saat mereka masih hidup Mungkin beberapa prajurit akan menggunakan bilah dan tombak, tetapi mengapa mereka juga memiliki busur dan anak panah? Selain itu, ada beberapa bilah dan tombak dengan gaya yang berbeda juga Dengan berlatih Zuan saat ini, dia merasa dengan jelas bahwa bilah dan tombak ini tidak mungkin digunakan oleh orang yang sama Kalau begitu, senjata-senjata itu pasti punya alasan khusus lain untuk berada di sini Jadi, dia menyapu bersih area bersalju lainnya, membawa lebih banyak makam Setelah menyelidikinya, ia menemukan bahwa penampilan dan gaya senjata bukanlah yang terpenting, melainkan jumlah jenis senjata yang berbeda Semua bilah, tidak peduli berapa banyak jumlahnya di sebelah makam, dapat dianggap sebagai satu jenis, begitu pula semua tombak, semua pedang, dan seterusnya Selain itu, jenis senjata di sebelah makam meningkat dari satu menjadi sembilan, dengan sembilan makam membentuk satu set Set-set itu nampaknya disusun bersama seperti semacam formasi Sebelumnya, ketika dia membuka kuburan itu, senjata-senjata di sampingnya tampak bersinar dengan cahaya redup, tetapi cahaya itu segera memudar Setelah berpikir sejenak, dia berjalan ke sebuah makam hanya dengan sebilah pedang Seberkas cahaya membelah salah satu makam Benar saja, pedang itu menyala Kemudian, dia berjalan ke sebuah makam yang memiliki dua jenis senjata Begitu saja, makam-makam itu menyala satu demi satu hingga sembilan makam menyala Zuan menghela napas lega Bahkan jika orang biasa secara tidak sengaja menyalakan satu atau dua lampu, jika mereka tidak mengikuti polanya, lampu itu akan cepat padam Ketika sembilan makam itu menyala, terdengar getaran dari tanah, kemungkinan akan terjadi gempa bumi Zuan terbang ke udara dan melihat ke bawah makam-makam bersalju Tak lama kemudian, ia mengikuti urutan khusus lainnya dan merayakan beberapa makam Seluruh padang salju tiba-tiba memancarkan garis-garis biru Kemudian, sebuah formasi raksasa mulai muncul di padang salju Zuan sangat terkejut, ini pasti formasi yang dibuat oleh para leluhur rasvien kuno Cara menggunakannya mungkin telah diwariskan kepada rasvien Tetapi seiring berjalannya waktu, hal-hal yang mereka tinggalkan telah berangsur-angsur hilang Mungkin hanya ada beberapa legenda terfragmentasi yang tertinggal di sana sini Itulah mengapa dia hanya dapat tiba di tempat ini setelah banyak perwira berbagi dan mendiskusikan intelijen mereka bersama di kota Mengte Untungnya, dia telah mempelajari sutra baupu dan mengenal formasi Dia juga tidak terlalu bodoh dan mampu mengaktifkan formasi kuno ini melalui coba-coba Iklan oleh PubFuture Apa sebenarnya yang ditinggalkan para senior kejam zaman dulu? Dia menatap formasi yang perlahan terbentuk di permukaan Ekspresinya tiba-tiba berubah Ini tampaknya adalah formasi penangkap jiwa Formasi seperti itu sangat berbahaya Jiwa makhluk mati di sini tidak akan pernah bisa melampauinya Apakah ini formasi yang ditinggalkan oleh rasvien kuno atau monster kuno? Tiba-tiba, suara memenuhi syarat udara Senjata-senjata di samping makam bergetar Awalnya, getaran itu terjadi dalam rentang yang sangat kecil Tetapi getarannya segera meningkat dan semakin kuat Salju yang telah terkumpul selama bertahun-tahun juga mulai pecah sedikit demi sedikit Memperlihatkan bentuk asli di bawahnya Senjata-senjata itu saling terkait satu sama lain Lalu bergerak menuju kuburan Mereka terbang berputar-putar sambil melepaskan gelombang teriakan Pada saat itu, hatinya menjadi sangat dingin Dunia es dan salju ini sudah sangat dingin Tetapi sekarang, menjadi lebih dingin lagi Itu bukan sekadar rasa dingin dalam arti fisik Melainkan rasa dingin yang berasal dari jiwa Tak lama kemudian, sosok-sosok muncul satu demi satu dari makam-makam itu Bahkan Zuan sedikit menggigil Karena ia melihat orang dari makam yang telah ia buka sebelumnya juga berdiri Namun, dia segera tenang Mereka nampaknya adalah jiwa-jiwa prajurit iblis kuno Makhluk macam apa yang belum pernah ia lihat sebelumnya Di berbagai ruang bawah tanah rahasia yang pernah ia kunjungi di masa lalu Hantu bukanlah hal yang aneh Roh para prajurit itu semua Menoleh ke Zuan saat itu Mereka bergumam, kau bukan keturunan rasvien Kau manusia, musuh Basmi Saat mereka berbicara, senjata mereka diarahkan langsung ke Zuan Ada banyak senjata di mana-mana Semuanya mengelilingi Zuan di bagian tengah Tunggu, aku adalah anggota rasvien Zuan mulai berbicara Tetapi sebelum dia sempat menyelesaikannya Para roh sudah memasukkan senjata mereka masing-masing dan menyerangnya dari segala arah Zuan melesat seperti kilat, nyaris menghindari serangan Sayangnya, senjata yang mereka bawa terlalu banyak Dan melatih prajurit-prajurit ini dalam kehidupan tidaklah rendah Paling tidak, mereka jauh lebih kuat daripada para elit yang dikomandoi permaisuri kedua Akhirnya, dia tidak punya tempat untuk melarikan diri 10 ribu pedang hendak menembus jantungnya ketika sebuah lonceng emas besar tiba-tiba muncul Semua senjata itu ditangkis ketika mengenai permukaan lonceng, fantasi timur Namun, ini bukanlah lonceng ketenangan yang asli, dan ada terlalu banyak senjata Saat ini, seolah-olah dia sedang menghadapi seluruh pasukan Retakan dengan cepat muncul di bel, dan bel itu jelas akan segera hancur Zuan mulai kesal karena cemburu pada pihak lain Sambil misterius, dia menggunakan sutra asal mula primordial Seberkas cahaya putih muncul di tengahnya Begitu senjata mendekat, mereka tiba-tiba berteriak ketakutan dan terbang mundur dengan cepat Sesegera mungkin keluar dari tubuh mereka seolah-olah mereka telah menghadapi sesuatu yang mengerikan Sampai-sampai beberapa dari mereka kehilangan separuh jiwa mereka Kemudian, semua senjata berhenti, tidak berani menyerang dengan ganas seperti sebelumnya Zuan berkata sambil mencibir, ayolah Mengapa kalian semua berhenti sekarang? Ia terbang ke arah senjata-senjata itu sambil berbicara Namun, mereka bertindak seolah-olah telah melihat hantu dan terbang menjauh Itu benar-benar pemandangan yang aneh Saat itu, senjata-senjata yang tak terhitung jumlahnya telah memojokkan Zuan sendirian Namun sekarang, Zuan tampaknya menjadi orang yang memojokkan senjata-senjata yang tak terhitung jumlahnya itu Kemanapun ia pergi, senjata-senjata itu berhamburan dan bersembunyi Zuan mencibir Dia tidak sepenuhnya tak terkalahkan melawan musuh lain, tetapi mengalahkan orang mati terlalu mudah Efek pemurnian sutra asal primordial adalah kutukan alami mereka Setelah dia mengejar mereka terus-menerus selama beberapa saat Sebuah pedang terbang aneh tiba-tiba terbang keluar dari antara senjata-senjata itu Pedang itu tidak lurus, sebaliknya, bilahnya bergelombang Pedang itu berwarna gelap, dan ada tanda-tanda karat di atasnya Namun, senjata-senjata lainnya tampaknya sangat menghormatinya Mereka semua bertatapan dengan hormat di hadapannya Roh yang mengenakan baju besi lengkap dan helm, yang tampaknya adalah seorang jenderal, terbang keluar dari pedang aneh itu Dia membungku kepada Zuan dan bertanya, apa hubungan antara dirimu yang terhormat dengan ras iblis kita Kau bahkan tidak mendengarkanku dan mulai menyerangku, tetapi sekarang kau di sini untuk berteman Zuan membalas dengan dingin Kekuatan umum ini tampaknya tidak rendah Jika bukan karena sutra asal primordialnya sempurna untuk melawannya, menang tidak akan semudah itu Iklan oleh PubFuture, memang pihak kami yang salah sebelumnya Namun, setelah terperangkap selama bertahun-tahun, kami tidak dapat menahan diri untuk tidak mengembangkan sedikitpun niat jahat Ketika kami melihat bahwa dirimu yang terhormat bukan dari ras iblis, kami tentu saja memperlakukanmu sebagai musuh dan menyerang Kata sang jenderal sambil tertawa malu Kalau begitu, kau tidak memperlakukanku sebagai musuh lagi Zuan menjawab dengan kesal Ia tidak menyangka bahwa jenderal ini masih akan menindas Yang lemah dan menyerah pada yang kuat bahkan setelah berubah menjadi hantu Itu karena kultivasi diri anda yang terhormat jelas kuat Dan anda memiliki cara untuk melukai tubuh jiwa kami dengan parah Tetapi anda masih menahan diri dan tidak membahayakan hidup kami Saat itulah saya menyadari bahwa diri anda yang terhormat bukanlah musuh Tetapi teman, kata sang jenderal dengan nada serius Ketika dia melihat bahwa sikap para jenderal telah menjadi jauh lebih baik Zuan tidak bisa bertindak lebih jauh lagi Dia berkata, saya memang telah dipercayakan oleh ras iblis dengan tugas menemukan tanah yang disegel dengan menyelidiki beberapa lokasi yang memungkinkan Namun, dari apa yang terlihat, tanah yang disegel itu tidak ada di sini Apakah sesuatu yang buruk terjadi lagi pada tanah yang disegel itu? Sang jenderal bertanya, tampaknya telah mengantisipasi kejadian ini Kamu tampaknya tidak terlalu terkejut, kata Zuan Kenyataannya, dialah yang sedikit terkejut Dahulu, pendeta agung menubuatkan hari ini Jadi kami tertinggal di sini untuk menunggu hari ketika keturunan kami datang ke sini Kemudian, kami akan mendedikasikan hidup kami untuk terakhir kalinya di medan perang, kata sang jenderal Dia tampak agak ragu ketika bertanya Bolehkah saya bertanya bagaimana cara menyapa diri Anda yang terhormat Dan hubungan seperti apa yang Anda miliki dengan ras vien Dia dengan cepat menambahkan Bukannya saya tidak percaya pada diri Anda yang terhormat Tetapi lebih karena ini terkait dengan kemakmuran dan kemunduran seluruh ras vien Serta kelangsungan hidup dunia ini Sungguh sulit bagi saya untuk membayangkan mengapa keturunan kami akan mengirim manusia ke tempat ini Aku adalah wali dari ras iblis Tidak ada kandidat yang lebih cocok untuk ini selain aku, jawab Zuan Bupati, ulang sang jenderal, tercengang Senjata-senjata lainnya juga bergetar dengan suara berisik Seolah-olah mereka saling berbisik Ini benar-benar di luar imajinasi mereka Mengapa manusia menjadi bupati Sang jenderal tampak sedih ketika bertanya Mungkinkah ras vien kita telah didominasi oleh manusia Zuan tahu bahwa sang jenderal terlalu banyak berpikir dan berkata Sama sekali tidak seperti itu Saya hanya kebetulan berakhir di posisi ini Kemudian, dia melemparkan token walinya Jenderal itu menerima token itu dan membelainya dengan lembut Tak lama kemudian, garis-garis cahaya redup muncul pada pola-pola itu Jenderal itu mengangguk sedikit dan berkata Ini memang warisan sejati dari ras vien kita Ketika dia mendengar bahwa ras vien belum diambil alih Dia menghela nafas lega dan mengembalikan token itu Sambil bertanya, bolehkah aku bertanya bagaimana dirimu yang terhormat menjadi bupati? Zuan mulai tidak sabar, lalu menjawab Kalian sudah selesai menginterogasiku berulang kali Aku masih punya urusan yang lebih penting untuk diselesaikan Karena monster-monster itu menyerbu Dan aku tidak punya waktu untuk mengobrol santai denganmu Kalianlah yang seharusnya bicara Apa yang kalian lakukan di sini? Jenderal itu tertawa malu dan berkata Saya salah Setelah sekian lama tidak berbicara dengan orang lain Saya jadi agak bertele-tele Kemudian, ekspresinya menjadi serius saat dia menjelaskan Dulu, Pendeta Agung meramalkan bahwa Bencana besar akan menimpa ras vien Dan seluruh dunia bisa hancur Itulah sebabnya jiwa kita terperangkap selamanya dalam senjata-senjata ini Dengan harapan bahwa ketika saatnya tiba Kita bisa menjadi pemicu serangan balik ras vien Bab 2054, Pengkhianat Ekspresi Zuan langsung berubah penuh hormat Ia berkata, kalian para senior rela mengorbankan diri untuk ramalan yang mungkin tidak akan terwujud Dan membiarkan jiwa kalian terperangkap dalam es dan salju selama ribuan tahun Sungguh mengagumkan Jiwa, umum itu melambaikan tangannya seolah-olah dia sedikit malu dan berkata Itu hanyalah tugas kami Zuan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu Guru agung mana yang berhasil meramal masa depan sejauh ini melalui sebuah ramalan Itulah tuan muda terhormat dari gerbang kekaisaran Jadi tak seorang pun meragukannya Kata jenderal itu dengan nada serius Zuan terkejut Hanya ada satu master gerbang kekaisaran yang terhormat Yaitu Beijing dari gerbang kekaisaran Dia adalah master yin yang terkuat dalam sejarah ras iblis Dan dia dikabarkan bahkan mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib Masih banyak legenda yang terkait dengannya di antara ras iblis Semua pemuda ras iblis tumbuh besar dengan cerita-ceritanya Bolehkah aku bertanya nama keluarga jenderal yang terhormat Zuan bertanya sambil membungkuk Ramalan dan pengaturan gerbang kekaisaran Beijing sangat hebat Tetapi pengorbanan para prajurit ini bahkan lebih pantas untuk dihormati Sang jenderal hanya menengadah ke langit seraya berkata Siapakah namaku? Sudah lama sekali hingga aku tak mengingatnya lagi Jiwa-jiwa lainnya pun kebingungan Zuan terdiam Tampaknya perjalanan waktu benar-benar meninggalkan jiwa-jiwa ini Dengan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan Setelah beberapa waktu berlalu Dia bertanya Ngomong-ngomong Artefak dewa macam apa yang tertinggal di sini di masa lalu? Jenderal itu melambaikan tangannya Dan pedang yang tampak agak rusak dan kusam itu muncul di tangannya Dia berkata Itu tidak lain adalah pedang awan langit ini Zuan tercengang Pedang ini memang terlihat sedikit istimewa Tetapi masih terlihat jauh lebih rendah dibandingkan pedang tai Busur pembunuh matahari Dan segel kaisar manusia Pedang ini sama sekali tidak memiliki tekanan mengerikan yang dimiliki senjata dewa lainnya Dia bertanya dengan curiga Apakah pedang ini saja cukup untuk mengalahkan monster-monster itu? Pedang ini saja tentu saja tidak cukup Kata sang jenderal sambil membelai pedang itu dengan lembut Seakan mengenang banyak hal dari masa lalu Tiga senjata suci perlu digabungkan untuk menyegel monster itu lagi Selain pedang awan langit ini Ada juga giyok pengait jiwa dan cermin sembilan kaki Di masa lalu Sebagai persiapan menghadapi hal yang tak terduga Tuan mulia gerbang kekaisaran secara terpisah mengatur ketiga senjata suci ini di tiga lokasi berbeda Ketiga artefak itu hanya dapat dikumpulkan lagi dengan mengikuti petunjuk yang ditinggalkan oleh keturunan ras iblis Zuan terkejut Ketiga senjata suci ini telah ditempatkan di tiga lokasi berbeda Dan eselon atas ras iblis kebetulan telah memutuskan tiga lokasi setelah mengumpulkan dan berbagi informasi mereka Tampaknya itulah lokasi ketiga senjata suci tersebut Bolehkah aku bertanya kepada senior bagaimana kita bisa menyegel monster-monster itu? Segelnya sudah rusak parah Dan banyak monster kuat telah lolos dari segelnya Katanya dengan khawatir Ekspresi sang jenderal serius saat dia menjawab Ini juga alasan mengapa kami orang-orang tua tetap tinggal di sini Kau bisa menyerahkan monster-monster itu kepada kami Mengenai segel yang hancur Begitu kau mengumpulkan tiga senjata suci Kau tentu akan menemukan cara untuk memperbaiki segel itu sekali lagi Lalu bagaimana jika aku membawa pedang ini? Apakah kau akan terpengaruh? Zuan bertanya dengan cemas Dia bisa merasakan bahwa jiwa-jiwa ini tampaknya memiliki hubungan yang mendalam dengan pedang itu Bagaimanapun, formasi tidak dapat dibuat dari udara tipis Perlu ada sesuatu seperti inti formasi Sesuatu yang dapat menjaga jiwa dari begitu banyak makhluk kuat di sini tentu saja harus sangat kuat Di sini, tampaknya tidak lain adalah pedang awan langit Tidak masalah Ini sudah menjadi rumah kita, kata Sang Jenderal sebelum melanjutkan, bawa saja pedang ini bersamamu Bila perlu, gunakan pedang ini untuk memanggil kami, dan kami akan dipanggil kepadamu dan membantumu melawan monster Setelah mengatakan itu, dia sekali lagi membelai pedang awan langit dengan lembut, seolah-olah dia agak enggan Namun, pada akhirnya, dia tetap melemparkannya ke Zuan dan berkata, jaga baik-baik Zuan tertegun Dia secara refleks menangkap pedang itu dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba memegang kepalanya dan mengerang kesakitan Hahaha, dia percaya pada kita, dia benar-benar percaya pada kita Ekspresi kosong para prajurit hantu itu memudar, digantikan dengan senyum kejam dan aneh Wajah mereka tampak sangat kusut Jenderal yang tampak memiliki aura yang saleh dan mulia itu juga memiliki senyum aneh di wajahnya Tangannya terbuka, dan dia melayang ke udara Dia memejamkan mata dan memperlihatkan ekspresi senang, seolah-olah dia menyambut perasaan bebas Dia berseru, sudah berapa lama ini, akhirnya kita punya kesempatan untuk pergi Saat dia berbicara, kegelapan tak berujung muncul dari pedang awan langit Setiap bayangan adalah jiwa prajurit iblis, tetapi semua ekspresi mereka benar-benar terdistorsi Mereka menyerbu Zuan, seolah-olah mereka ingin menyeretnya ke neraka bersama mereka Tiba-tiba Zuan berkata sambil mendesah, inikah rencana yang telah kau pikirkan setelah ribuan tahun Sang Jenderal tercengang, ekspresi ketidakpercayaan muncul di wajahnya saat dia berseru, bagaimana mungkin Meskipun kau kuat, tidak mungkin kau bisa menahan serangan lebih dari 10.000 jiwa sekaligus Oh, apakah kau berbicara tentang pedang ini? Aku tidak menyentuhnya, kata Zuan, sambil mengangkat pedang di tangannya Baru saat itulah Sang Jenderal menyadari energi hitam di tengah telapak tangan Zuan Ada celah kecil antara telapak tangan dan pedang Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, seseorang tidak akan menyadari bahwa dia tidak benar-benar menangkap pedang itu Baca novels terbaru di novel.com Jiwa-jiwa hitam itu dengan cepat menyerbu tubuh Zuan Namun, dia mendengus dan seberkas cahaya putih tiba-tiba berkelap-kelip di sekelilingnya Roh-roh pendendam itu seperti sisa salju yang bertemu dengan terik matahari Asap putih keluar dari tubuh mereka saat mereka menghilang menjadi ketiadaan Bagaimana kau tahu kalau aku sedang merencanakan sesuatu terhadapmu? Seru Sang Jenderal sambil melotot ke arahnya Baru saja, Zuan tampak sangat tersentuh setelah mendengarkan cerita Sang Jenderal Selain itu, dilihat dari jawaban Zuan, sepertinya dia mempercayainya Itulah sebabnya Sang Jenderal berencana menggunakan momen ketika tangan Zuan bersentuhan dengan pedang awan langit untuk mengirim 10.000 roh pendendam langsung ke lautan kesadarannya Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia bisa bereaksi tepat waktu Dan dia hanya akan dipaksa membiarkan pikirannya dihancurkan oleh roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya Zuan menatapnya dan berkata sambil mendesah, aku sudah mencurigai mu saat pertama kali mengetahui bahwa kau terperangkap di sini selama 10.000 tahun Mengapa? Mungkinkah ada yang salah dengan perilaku kita? Tanya Sang Jenderal sambil mengerutkan kening Tidak, penampilanmu sudah sangat sempurna, kata Zuan sambil menggelengkan kepalanya Sayangnya, penampilanmu terlalu sempurna Apa maksudmu? Tanya Sang Jenderal, dia dan prajurit lainnya tampak bingung Karena kamu masih memiliki kesadaranmu sebelumnya, kamu mungkin masih memiliki emosimu, kata Zuan sambil menatap mereka Ketika aku memikirkan bagaimana perasaanku jika aku berada di situasimu, bahkan jika aku bersedia tinggal di sini di masa lalu yang jauh Setelah sekian lama berlalu dan aku terjebak di sini selama Ini hanya dengan angin dan salju yang menemaniku, tanpa keturunan Rasvien yang memberikan persembahan, aku mungkin akan dipenuhi dengan kebencian Aku bahkan mungkin menjadi gila karena berlalunya waktu yang tak berujung Tidak mungkin aku masih bisa mempertahankan niat yang sama seperti yang kumiliki pada awalnya Hanya itu, jawab Sang Jenderal, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat ini Karena kami bersedia berkorban untuk Rasvien, kami tentu akan memiliki tekad yang kuat dan berkomitmen penuh Bagaimana mungkin kami bisa berakhir seperti itu? Zuan terkekeh Ia tidak ingin berdebat tentang hal itu, dan melanjutkan, tentu saja, itu belum semuanya Aku menanyakan namamu, tetapi kau bilang kau sudah lupa Sudah terlalu banyak waktu berlalu Wajar saja jika aku lupa namaku, kata Sang Jenderal, tetap tanpa ekspresi Namun, kau masih ingat nama Beijing dari gerbang kekaisaran, kata Zuan sambil menatap mata Sang Jenderal Seseorang yang sudah lupa nama mereka sendiri, masih ingat nama orang lain Itu berarti itu adalah musuh yang sangat mereka benci, atau mereka sengaja menyembunyikan nama mereka sendiri Karena takut pihak lain akan waspada jika mereka mengetahuinya Apapun itu, jelas ada masalah Ekspresi Sang Jenderal berangsur-angsur menjadi sedikit terdistorsi saat dia berseru Hanya karena tuduhan tak berdasar inilah kamu meragukanku Tentu saja, itu belum semuanya, kata Zuan sambil mengalihkan pandangannya ke makam tak berujung di bawah Kalian mungkin tidak tahu bahwa kebetulan aku cukup ahli dalam formasi Dan menyadari bahwa ini adalah formasi penangkap jiwa yang sangat berbahaya Jika kalian benar-benar pahlawan yang mengabdikan diri kepada ras iblis Bagaimana mungkin gerbang kekaisaran Beijing menggunakan metode yang begitu kejam untuk menahan jiwa kalian di sini Jadi, Anda sudah mencurigai kami sejak awal Lalu mengapa Anda masih berbicara dengan kami dengan ramah seperti itu, seolah-olah Anda benar-benar tersentuh? Tanya Sang Jenderal sambil menggertakkan giginya Sesaat sebelumnya, dia tertawa mengejek, mengira orang ini benar-benar tertipu, tetapi ternyata dialah badut yang sebenarnya Anda telah berhasil menipu si Bing Siu untuk plus 999 plus 999 plus 999 plus 999 Zhu An terkejut Jadi itu dia, si Bing Siu adalah pengkhianat terkenal dari Ras Vien Di masa lalu, selama perang besar melawan monster, dia adalah seorang pengecut yang memimpin pasukannya meninggalkan panglima tertinggi mereka, menciptakan celah di sisi pasukan Pasukan itu hampir sepenuhnya musnah Untungnya, jenius luar biasa Imperial Gate Baking telah muncul dengan kemampuannya yang luar biasa dan nyaris membalikkan keadaan, berhasil menghindari akhir yang tragis bagi Ras Vien Setelah kejadian itu, pasukan si Bing Siu telah diadili dan dieksekusi dengan darurat militer Dia adalah pengkhianat paling terkenal dari Ras Vien Bahkan anak-anak kecil tahu tentang kisahnya, jadi tidak heran dia tidak mau menyebutkan namanya sendiri Aku hanya ingin mendapatkan sedikit informasi darimu secepat mungkin Jika aku tidak membodohimu, bagaimana mungkin kau bisa berbagi sebagian kebenaran denganku? Zhu An menjawab sambil terkekeh Karena si Bing Siu sangat ingin membodohinya, tentu saja dia akan memutuskan untuk mengatakan sebagian besar kebenaran dengan sedikit kebohongan Selama Zhu An mengetahui bagian mana yang merupakan kebohongan, sisanya akan menjadi kebenaran Si Bing Siu akhirnya tidak dapat menahannya lagi, dan berseru, kalau begitu, gunakan saja kekuatan untuk melawan kami Meskipun kemampuanmu menahan kami, bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan seluruh pasukan sendirian? Begitu dia mengatakan itu, senjata yang tak terhitung jumlahnya terangkat ke udara, fantasi timur Si Bing Siu mendesis sambil menggertakkan giginya, bunuh Dia, Anda telah berhasil menipu pasukan si Bing Siu sebesar plus 999 plus 999 plus 999 plus 999 Lalu semua senjata diarahkan ke Zhu An Bab 2055, kuil yang hancur Zhu An sudah mempersiapkan sebelumnya Riak-riak muncul di belakangnya, dan semua senjata di depannya digandakan Ketika persenjataan yang tak terbatas itu saling terkait, meskipun yang ia ciptakan sedikit lebih lemah dari yang asli, dampaknya tidak terlalu besar Zhu An memanfaatkan kesempatan itu untuk berkata, tidak mungkin gerbang kekaisaran Beiking bersusah payah menjebak jiwa kalian di sini Dia pasti telah memerintahkan kalian semua untuk melakukan sesuatu demi menebus kejahatan kalian, kan? Dia hendak menggunakan sutra asal mula primordial untuk membersihkan semua roh, tetapi dia segera menyadari bahwa jika itu terjadi, dia hanya akan membiarkan pengkhianat ini lolos begitu saja Gerbang kekaisaran Beiking pasti punya tujuan untuk membalikkan tindakannya Benar saja, saat mendengar kata-kata Zhu An, raut wajah si Bing Siu berubah bingung, sepertinya dia akan dilanda semacam konflik batin Proyeksi lonceng ketenangan muncul di sekitar Zhu An lagi Pada saat yang sama, garis-garis cahaya jernih muncul, dan banyak formasi muncul di sekitarnya Dia melanjutkan, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menang melawanku? Si Bing Siu tetap diam, sebenarnya dia merasa agak putus asa Dia benar-benar bertanya-tanya dari mana datangnya orang yang sangat kuat ini Tentu saja, jika Zhu An tidak memiliki keterampilan yang kebetulan dapat memenangkan tubuh jiwa mereka Maka dengan pasukan di belakangnya, si Bing Siu tidak akan begitu takut Namun, dengan semua kerugian yang menimpannya, benar-benar tidak ada pertarungan yang tersisa Saat merasakan tekad si Bing Siu mulai terguncang, Zhu An memberikan satu dorongan lagi sambil berkata Kalau tidak salah, kalau aku membunuh tubuh jiwamu sekali lagi, mungkin kau tidak akan pernah bisa melampauinya, kan? Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, senjata-senjata itu juga mulai ragu-ragu Biasanya, jika Anda mati, maka Anda mati Tetapi sekarang setelah mereka tahu bahwa ada dunia lain setelah kematian dan bahwa mungkin mereka tidak akan pernah bisa meneruskannya Bukankah itu berarti mereka bahkan tidak memiliki sedikitpun masa depan yang tersisa Ketika dia merasakan keraguan di hatinya, si Bing Siu akhirnya berkata, kamu menang Saat itu, gerbang kekaisaran Beijing memberi tahu kita bahwa kita perlu bertarung demi ras iblis Selama kita membantu keturunan kita, kita pasti akan terbebas Zhu An menganggu, hal ini sebagian besar mirip dengan apa yang dia katakan sebelumnya Sebelumnya, dia seharusnya mengatakan sebagian besar kebenaran untuk membodohi saya Pada saat yang sama, dia agak terkejut bahwa gerbang kekaisaran Beijing benar-benar memiliki kemampuan itu Dan benar-benar dapat memutuskan apakah seseorang dapat dibebaskan atau tidak bahkan ribuan tahun kemudian Bagaimana dia melakukannya? Meskipun dia telah mempelajari sutra Baopu dan cukup terpelajar di bidang ini Dia masih tidak dapat membayangkan metode seperti apa yang dapat menghasilkan hasil yang serupa Dia hanya dapat bertanya, apakah aku masih dapat menggunakan pedang awan langit ini untuk memanggilmu? Benar, tetapi mantra khusus diperlukan, kata si Bing Siu, lalu mengulangi mantra itu kepadanya Bab baru dari novel bin.com, Zuan dengan waspada mengujinya Ketika dia melihat bahwa dia memang bisa memerintah para hantu melalui mantra, dia menghela napas lega Namun, dia agak bingung Dia berkata, gerbang kekaisaran Beijing mampu menahan kalian semua di sini untuk membantu ras iblis Tetapi dia tidak meneruskan mantra itu kepada ras iblis secara langsung, dan malah meneruskannya kepadamu Ekspresi si Bing Siu menjadi aneh ketika dia Menjawab, saya juga tidak memahaminya dan hanya mengira orang itu bodoh Lagi pula, tidak mungkin aku akan mengatakannya Saat itu, dia berkata bahwa hanya jika aku dengan tulus mengucapkan mantra ini dan bekerja sama dengan orang tertentu di masa depan Aku akan benar-benar terbebas Sekarang, sepertinya aku sedikit lebih mengerti Zuan menyesal Rupanya gerbang kekaisaran Beijing ingin mereka mengungkapnya dengan tulus dan ikhlas Dan baru pada saat itulah mereka benar-benar akan membantu di saat genting itu Kalau tidak, jika mereka sekali lagi memilih pengkhianatan dalam pertempuran penting antara iblis dan monster Semuanya akan berakhir Meskipun dia bisa memahami penjelasannya Zuan tetap merasa bahwa gerbang kekaisaran Beijing terlalu berani Apakah dia tidak takut bahwa orang-orang ini tidak akan pernah mengubah cara mereka Jika bukan karena kecerdasannya yang cepat Dan jika keturunan Vien lain datang menggantikannya Mereka pasti sudah mati beberapa kali Tidak mungkin si Bing Siu akan mematuhi mantra yang sebenarnya Setelah memikirkannya cukup lama, dia tidak tahu dari mana Imperial Gate Beijing mendapatkan kepercayaan dirinya Namun, dia masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dikhawatirkan Jadi dia tidak mau repot-repot memikirkan semua hal itu Jadi, dia membawa pedang awan langit bersamanya dan segera menuju ke arah lain Jiwa para prajurit yang berdiri di atas makam bersalju dan menyaksikan Zuan perlahan menghilang Mereka jelas terjebak di sini kecuali pedang awan langit yang digunakan untuk memanggil mereka Di antara mereka, ada seorang wakil jenderal yang tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak ke sisi si Bing Siu Dan bertanya, jenderal, apakah penyiar dia hanya akan menggunakan senjata suci untuk segel dan tidak akan membebaskan kita Si Bing Siu menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak akan Dia masih membutuhkan kita Segera setelah itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya itu perlahan menghilang ke udara Angin dan salju kembali menutupi makam-makam bersalju itu Titik-titik-titik Zuan pergi ke arah barat laut, ke lokasi lain yang telah dikenal oleh penduduk kota Mengte Ada senjata suci lain yang tersembunyi di sana Dan fakta itu dikonfirmasi oleh si Bing Siu Yang mengatakan bahwa cermin sembilan kaki akan berada di sana Zuan tahu bahwa jika dia hanya berlari sedikit, monster-monster itu bisa menerobos Jadi dia terbang dengan kecepatan penuh tanpa menghabiskan waktu sesaat untuk beristirahat Ketika ia tiba di wilayah yang ditunjuk pada peta dan mencari beberapa saat Ia memutuskan untuk berhenti di dekat beberapa batu hitam yang cukup mencolok pada akhirnya Ia berjalan ke batu-batu itu dan melihat bahwa batu-batu itu tidak terbentuk secara alami Melainkan memiliki jejak buatan tangan Ia bahkan dapat melihat beberapa ukiran dekoratif Dan ia hampir tidak dapat mengenali beberapa karakter yang tertulis di atasnya Dia bermaksud menyingkirkan salju yang menutupi mereka untuk melihat lebih dekat ketika tanah di bawahnya runtuh Seluruh dunia tampak tiba-tiba runtuh dan dia langsung jatuh Meski begitu, dengan berlatihnya, dia dengan cepat menstabilkan dirinya di udara Awalnya, dia mengira mungkin ada jebakan di bawah Tetapi begitu dia melihat, dia melihat bahwa salju yang terkumpul mulai meluncur turun Secara bertahap memperlihatkan pemandangan di bawah Ini bukan batu, melainkan pilar-pilar yang mengjulang tinggi Pilar-pilar itu terkubur di bawah salju dan seluruh bentuknya tidak terlihat Jadi itulah mengapa dia mengira itu adalah batu Namun, karena ada banyak ruang di bawahnya Tumpukan salju yang sudah berusia bertahun-tahun itu tidak terlalu stabil Langkahnya di permukaan telah menyebabkan salju runtuh sepenuhnya Dan memperlihatkan penampilan asli pilar-pilar Itu, ketika melihat reruntuhan tembok di depan dan pilar-pilar yang mengjulang tinggi Zuan agak bingung Dia tidak menyangka tempat ini benar-benar memiliki bangunan seperti itu Karena bangunan-bangunan itu jelas dibuat dengan gaya bangunan rasvien Bangunan itu tampak seperti kuil yang hancur Apakah rasvien kuno benar-benar membangun kuil di sini? Mungkinkah kuil itu dibangun khusus untuk menyimpan cermin sembilan kaki? Indra ketuhanan Zuan mengamati daerah tersebut Ketika dia yakin tidak ada monster yang menunggu untuk menyergap Dia kemudian bergerak lebih jauh ke dalam Saat ia melangkah lebih jauh Zuan sedikit bingung saat melihat bangunan-bangunan di sekitarnya Dinding ruang makan ini agak terlalu aneh, bukan? Biasanya, setelah waktu yang tak berujung Banyak bangunan secara alami akan hancur dan hancur Tetapi masih ada beberapa jejak yang tersisa Tidak mungkin tidak ada jejak yang tersisa sama sekali Selain itu, banyak dinding lainnya yang jelas terpelihara dengan baik Terkubur di bawah salju akhirnya melestarikannya Itu membuat hilangnya bangunan-bangunan yang hilang tampak semakin aneh Zuan cukup bingung Dia tidak terburu-buru dan langsung masuk ke dalam Secara teori, cermin sembilan kaki akan disimpan di bagian tengah kuil Tata letak kuil yang dirancang oleh ras iblis muncul di hadapannya Dia menuju ke beberapa istana tempat cermin itu berada Namun, tak lama kemudian, ia menemui jalan buntu Tidak ada olah besar atau area lain seperti itu, hanya dinding kosong Ia mengulurkan tangannya dan menyelidiki dinding itu Dinding itu kokoh, tanpa ruang rahasia tersembunyi Dia tidak mau menyerah begitu saja dan terus mencari di bangunan yang rusak itu Mencari di setiap sudut dan celahnya, tetapi dia tidak menemukan apapun Area yang bisa dianggap sebagai ruangan sebenarnya bisa dihitung dengan jarinya Tidak mungkin cermin sembilan kaki bisa disembunyikan di sini Mungkinkah ada monster yang sampai di sini lebih dulu? Zuan menggelengkan kepalanya Ketiga senjata suci ini adalah rahasia terbesar ras iblis Bahkan tokoh-tokoh tingkat tinggi di kota Mengte tidak mengetahui informasi tersebut Jadi kecil kemungkinan pangeran kedua mengetahuinya Sepertinya cermin sembilan kaki itu pasti disembunyikan di suatu tempat di sini Tetapi dia belum menemukannya Dia memutuskan untuk duduk di area kosong dan mencoba mencari solusi Mungkinkah bangunan-bangunan di sini semuanya merupakan semacam formasi? Dia telah menyelidikinya sebelumnya Material batu yang digunakan bangunan-bangunan ini cukup istimewa Sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya Ketika dia menyentuh permukaan, batu itu bahkan telah menyerap sebagian gaya dan tetap tidak rusak Tidak heran tempat ini tetap berdiri selama bertahun-tahun Tentu saja, dengan kultivasi Zuan saat ini, jika dia benar-benar ingin menghancurkannya, dia punya cara Meski begitu, dia khawatir dia bisa menghancurkan tata letaknya dan akhirnya menghancurkan peluangnya untuk menemukan cermin sembilan kaki selamanya Kombinasi formasi yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikirannya, tetapi tidak ada satupun yang cocok dengan formasi yang ada di depannya saat ini Titik-titik-titik Waktu berlalu Tak lama kemudian, langit berangsur-angsur berubah putih, yang menandakan berakhirnya malam Zuan, yang sedang duduk bermeditasi, membuka matanya Ia menatap segala sesuatu di sekitarnya dengan tak percaya Bagaimanapun, hampir setiap inci dari struktur di sekitarnya sudah terukir dalam ingatannya sehingga ia dapat menemukan jalan keluar dari teka-teki tempat ini Namun sekarang, struktur-struktur ini telah berubah drastis dalam penampilan Tidak, kecuali beberapa hal kecil, tempat itu sudah benar-benar berbeda dari apa yang pernah dilihatnya sebelumnya Banyak bangunan Dari malam sebelumnya telah lenyap, dan banyak tempat lain kini berisi lebih banyak bangunan Terima kasih telah menonton!